Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melaksanakan seleksi ujian tertulis menggunakan metode komputer asiste tes atau CAT bagi calon panitia pemungutan suara atau PPS pada pilkada Lebak 2024 mendatang. Saat ini, total yang mengikuti tes 2.435 peserta yang mendaftar menjadi calon anggota PPS. Dalam seleksi ini dibagi menjadi 5 sesi yang digelar selama 4 hari di SMKN 1 Rangkas dan SMKN 2 Rangkas Bitung yang dimulai pada 15 Mei 2024. Ribuan peserta yang mengikuti seleksi PPS ini berasal dari 345 desa dan kelurahan yang tersebar di Kabupaten Lebak. Salah satu peserta seleksi ujian PPS dari Banjar Irigasi, Titi Sunengsi, mengaku dalam pelaksanaan ujian tes CAT sempat ada kendala yang di komputer sempat mati sekitar 20 menit. Selain itu, untuk soalnya juga sedikit merasa kesusahan. Sementara Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini menyampaikan setelah tahapan CAT ini yang lolos ke tahapan selanjutnya akan mengikuti tes wawancara dan akan diambil kebutuhan tiap desa, yakni 3 orang. Kita lihat mengikutinya 2.435 orang dari 345 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lebak. Itu untuk setiap desa dan kelurahan itu ada berapa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanya 3 orang untuk di setiap satu desa. Jadi nanti 3 kali... Tapi ini kan setelah CAT, nanti kita akan mengambil 2 kali kebutuhan untuk tahap wawancara. Berarti ada 6 kali 345 desa atau kelurahan. Nantinya PPS akan bertugas untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan di tingkat desa dan membantu PPK di tingkat kejamatan.